Halo semua, salam jumpa kembali dengan ZUGZA PRODUCTION Bagaimana kabar hari ini masih sehat? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan afiat tanpa ada kekurangan satu apupun Sehingga dengan kesehatan kita, kita masih bisa belajar untuk terus meningkatkan kualitas ilmu kita Karena sejatinya setiap hari adalah pembelajaran untuk kita semua Baik, pada kesempatan kali ini masih dengan ZUGZA PRODUCTION Kita akan bersama-sama belajar bagaimana membuat soal ujian dengan Google Formulir Yang kita batasi dengan waktu Oke, sebagai contoh saya punya seperti ini Ada sebuah formulir yang dibatasi satu menit Sehingga nanti akan jadi seperti ini Pada saat dibuka formulirnya Maka pengerjaannya ada batasan waktu seperti ini Submit now Jadi diberi waktu satu menit atau nanti dengan pengerjaan ataupun waktu yang kita tentukan Bagaimana caranya? Oke, kita simak ya di tutorial kali ini Masih dengan ZUGZA PRODUCTION Dan jangan lupa buat yang merasa mendapatkan ilmu baru dari ZUGZA PRODUCTION Boleh dong ada subscribe Dan juga boleh share ke teman, ke masyarakat luas Atau bisa komen-komen di kolom komentar di bawah Semoga kita bisa menambah silaturahim dan juga saling belajar Karena senjatinya kita setiap hari adalah untuk belajar Baik, bagaimana caranya? Nah kita coba cek-cek Tadi ini tinggal 3, 2, 1 Kalau sudah habis waktunya Maka sudah selesai Sorry, time is over Your answer were not recorded Maaf, waktunya sudah habis Jawaban kamu tidak bisa direkam lagi Atau tidak bisa terkirim Nah, kalau pada tutorial sebelumnya kita menggunakan form limiter Yaitu fungsi yang akan merubah Menutup formulir secara otomatis Dengan jadwal yang kita tentukan Bisa dengan waktu, jadwal Atau dengan jumlah responden Nah, kali ini kita akan membuat dengan timer Seperti yang sudah kita lihat tadi di depan Bagaimana caranya? Nah, kita menggunakan pihak ketiga Sekali lagi, kita menggunakan pihak ketiga Karena di dalam google formulir Belum ada fasilitas yang kita inginkan Oke, untuk lebih mudah Kita coba pasang dulu pihak ketiganya Kita masuk ke docs.google.com Kemudian kita masuk dengan akun kita Kemudian kita masuk ke formulir kita Di pojok kiri atas Ada menu utama Kita klik pada formulir Oke, sekarang kita Nah, ini saya sudah ada contoh formulir Kita pakai ini saja Oke, formulir dengan gambar Kita contoh saja Ya, disini pengaya sudah kita pasang form folder Sekarang kita tambahkan dengan pengaya baru Add on baru Kita cari nanti Ini Timeify.me Kita cek disini ya Timeify.me Oke, kita klik disitu Kemudian kita install saja Lanjutkan Oke, pilih akunnya Pilih akun kita Pilih akun kita Kemudian blablabla Izinkan Beberapa kesempatan ada yang harus dua kali, tiga kali ya Semoga ini sekali saja bisa Oke, telah terinstall Sudah diinstall Kita berikutnya Kemudian Ya, gitulah Selesai Ya, oke Kita tutup saja Jendelanya Kita coba cek Ini biar loadingnya lebih cepat Gambarnya saya hapus saja Oke, di remove saja gambarnya Ya, biar cepat Oke, kita coba cek Nah, oke sudah ada Timeify.me Kita klik disitu Kemudian klik di Timeify Kita klik configure Nah, akan keluar jendela balu Dan Sebelum kita lanjutkan Kita memerlukan token Di mana kita mendapatkan token Nah, di website-nya Timeify.me Oke, kita open link saja Disitu Nah, kita cukup memasukkan alamat email kita Ini tadi saya pakai Saya memakai Zugzaproduction At gmail.com Dikopi Oke, kita masukkan ke sini Dipaste Kemudian Get started Atau kita bisa ke ini Sync in with google Daripada Ngetik lama Kita klik sini Gak apa-apa Nah, tinggal dipilih Zugzaproduction At gmail.com Oke, setelah kita masukkan tadi Login Atau masukkan email Kita kasih nama Ini hanya data awal saja First name Misalkan Zugzap Last name Production Purpose Disini kita pilih Untuk personal saja Kemudian Objektifnya Kita sebagai Education Atau yang lain Mungkin nanti menyesuaikan Kemudian Password Kita masukkan Yang perlu diingat Be Age or more Simbol long Jadi minimal 8 Kita harus Masukkan Password Semoga ini bisa Oke Kalau sudah centang semua Maka kita tinggal Save your account Ini Kau usah disimpan Kita akan masuk ke dashboardnya Timeify.me Yang kita lihat adalah Di nomor 1 Ini Ini tokennya Token ini kita copy Token copy Kemudian kita masukkan ke Formulir yang tadi kita buat Disini Ya Kita disini Oke Kita paste Kemudian connect Ya Tinggal kita Enable add-on For this form Jadi nanti kita Setiap membuat Formulir baru Kalau Formulirnya Mau dikasih timer Maka harus Di Enable add-on Itu Oke Kita klik Enable add-on Oke Sudah Add-on enabled Ya Kalau sudah Nanti Di dalam dashboard Nah Ini akan muncul Nanti disini Form Ya Ini Form tadi Ini muncul disini Yang ini kita Ini untuk demo Ya Silahkan Nanti 30 menit 1 menit Ini sudah ada Misalkan kita coba Open demo test Ya Ini sudah 1 menit Ini 1 menit Kita klik disini Maka nanti 1 menit akan Ini Oh Open camera Gak usah Kita Hapus aja Delete test Kita bikin sendiri Kita aja ya Oke Ada 2 Create test Atau public Form link Ya Ini untuk yang Satu orang Satu Ini untuk Satu untuk Banyak orang Nah Yang jadi catatan Adalah Pada saat kita Memakai Tameify ini Tidak bisa Satu form Dengan satu Waktu Dipakai untuk Banyak orang Sehingga Satu orang Nantinya Adalah Satu waktu Oke Maka Maka Lebih Enaknya Kita Pakai Alamat Email Dari Masing-masing Siswa Kita Kalau kita Punya 30 ya Maka Kita Harus Siapkan 30 Alamat Email Atau Jika Misalnya Kita Tidak Punya 30 Alamat Email Sembarang Saja Gak Apa Misalnya Kita Buat Alamat Email Sembarang Itu Dengan Nama Siswa Oke Saya Contohkan Satu Dulu Sebelum Nanti Kita Masuk Ke Yang Banyak Kita Coba Satu Dulu Public Form Link Kita Coba Yang Public Form Link Jadi Di Akses Secara Public Kita Klik Disitu Kemudian Kita Klik Copy Link Cuman Kalau Seperti Ini Nanti Kita Coba Kita Pilih Tadi Public Form Link Kemudian Choose Test Kemudian Create Test Nah Ketikan Satu Alamat Email Disitu Misalnya Saya Coba Ini Sembarang Saja Set Email Apa Ya Zugza At Email Dot Com Misalkan Tentukan Waktunya Disini Misalnya Saya Tentukan 2 Jam Maka 120 Menit Kemudian Disini Auto Close Form When Time Over Ini Kita Centang Oke Kemudian High Timer Ini Kalau Mau Disembunyikan Karena Kita Ingin Kelihatan Maka Tidak Usah Disembunyikan Ini Premium Nah Kalau Kita Berbayar Kita Bisa Pakai Kamera Tracking Jadi Nanti Bisa Terlihat Wajah Yang Mengerjakan Allow To View Quiz Ini Tidak Usah Kita Centang Kalau Untuk Ujian Sehingga Tidak Bisa Melihat Nilainya Kita Create Saja Oke Kita Centang Disini Keluar Untuk Zogza Dan Next Oke Kalau Sudah Ini Kita Tutup Saja Nah Ini Dia Sudah Keluar Tesnya Untuk Zogza At ML.com Ini Kita Copy URL Nah Ini Kalau Kita Buka Oke Kita Coba Di Browser Yang Lain Kita Disini Pastikan Dan Kita Enter Ya Tadi Kita Setting 120 Menit Maka Pada Saat Siswa Itu Mengklik Open The Form Maka Keluar Formulir Dan Ada Waktunya Nah Kelebihannya Siswa Itu Bisa Ngeklik Kapan Saja At Anytime And Anywhere Kapan Pun Dia Mau Bisa Melakukan Klik Disini Dan Kelebihannya Dia Masing-masing Orang Masing-masing Siswa Itu Punya Waktu Sendiri Yang Penting Dibatasi Waktunya Kalau Kita Kemarin Memakai Form Limiter Itu Hanya Dibatasi Waktu Sampai Jam Lima Misalkan Atau Sampai Jam Tiga Misalkan Jam Misalnya Kita Batasi Sampai Jam Tiga Yang Jam 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 Memakai Ini Jam Berapapun Waktunya Selama Formulirnya Masih Kita Buka Dan Juga Linknya Belum Diklik Sama Siswa Bersangkutan Maka Masih Bisa Mengerjakan Hanya Batasannya Adalah Waktu Pengerjaan Dengan Pewaktu Atau Timer Ini Satu Jam Eh Dua Jam 120 Menit Akan Terus Berjalan Jadi Siswa Bisa Mengerjakan Soal Ujiannya Nah Yang jadi catatan adalah Di paling bawah Ini Do not edit This field Or your time Will not record it Ini Tidak boleh Di Ubah Itu yang harus Menjadi catatan Jadi Sampaikan juga Kepada siswa Jangan Merubah Submission ID Atau nanti Nilainmu Tidak keluar Misal gitu Aja Biar Siswa Tidak Merubah Submission ID Ini Oke Ini Kalau Untuk Satu Orang Dan Kalau Misalnya Form Ini Dibuka Di Browser Yang Lain Misalkan Saya Coba Buka Disini Nah Ini Kekurangannya Disini Satu Link Itu Untuk Satu Orang Sehingga Dimanapun Browser Kalau Dibuka Timernya Sama Coba Ini 15755 Disini Juga Nah Sama 1075 Berkurang Terus Nah Itu Kekurangannya Oleh Karenanya Kalau kita Mau Pakai Timer Seperti Ini Maka Satu Orang Satu Siswa Itu Satu Alamat Nah Oke Sekarang bagaimana Cara membuatnya Nah Kita Buat Disini Create Test Kemudian Ketikan Alamat Email Disini Misalnya Kita Punya 30 Alamat Email Ya Sudah Kita Buat Di Excel Misalkan Di Excel Atau Di Word Boleh Kemudian Kita Buat Alamat Email Asal Misalkan Atau Kita Pakai Nama Siswanya Misalnya Joko At Email Dotcom Danu At Email Dotcom Sita At Email Misalkan Email Dotcom Situ At Email Dotcom Dan Sebagainya Dan Sebagainya Sampai Sekian Anak Nah Ini Kita Copy Kita Copy Kita Masukkan Ke Tadi Sini Add Respondent Kita Nah Otomatis Dia Akan Keluar Seperti Ini Kalau Nanti Misalkan Kurang Tambah Saja Saya At Email Dotcom Bedakan Dengan Tanda Koma Kalau Untuk Menambahkan Dengan Koma Kemudian Kita Setting Waktunya Misalnya Kita Buat 45 Menit Kemudian Ini Centang Jangan Lupa Kemudian Ini Dihilangkan Centang Ini Gak Bisa Karena Kita Pakai Gratis Ini Kita Hilahkan Centang Kemudian Kita Create Ingat 1 2 3 4 5 Ada 5 Siswa Nanti Kalau 30 Buat 30 Link Create Sudah 1 2 3 4 5 Kalau Kita Copy Satu Per Satu Susah Kan Sudah Kita Buat Aja Disini GSV GSV For My Link List Oke Maka Kita Akan Menyimpan File Baru File Baru Namanya Disini Adalah Form Oke Save File Oke Saja Selesai Completed Kita Coba Buka File Kita Buka Pakai Tidak Ada Microsoft Word Cobalah Pakai Notepad Atau Microsoft Word Aja Ini Dia Link Ini Mail Pertama Alamannya Ini Ini Mail Kedua Alamannya Ini Tinggal Nanti Per link Ini Kita Berikan Kepada Siswa Kita Terserah Mereka Mau Ngerjakan Kapan Yang Jelas Mereka Punya Batas Waktu Berapa Tadi 45 Menit Oke Jadi Begitu Bagaimana Cara Kita Membuat Pewaktu Atau Timer Dari Formuler Yang Kita Masukkan Dan Jangan Khawatir Kalau Sudah Terkirim Sebelum Waktu Ini Habis Maka Akan Masuk Ke Dalam Spreadsheet Kita Ya Thank you Youngform Was successfully submitted Seperti itu Baik demikian Sekilas Dari Zergzeal Production Bagaimana Kita Menambah Timer Di dalam Formuler Kita Selain Kita Memakai Form Limiter Dan Kalau Kita Memakai Ini Hampir Menenggati Validitas Yang Valid Karena Anak Dibatasi Oleh Waktu Dalam Pekerjaannya Kalau Kita Memakai Form Limiter Misalkan Si Anak Punya 30 Soal Dibuka Soalnya Jam 8 Pagi Ditutup Jam 12 Siang Padahal 30 Soal Saja Nah Maka Si Anak Punya Kesempatan Untuk Membuka Google Atau Bertanya Atau Mencari Buku Dan Sebagainya Meskipun Juga Kita Tekankan Harus Dengan Jujur Dan Sebagainya Tapi Sebagai Langkah Antisipasi Sehingga Jawaban Ananda Ini Benar-benar Valid Kita Bisa Pake Salah Satunya Memakai Timeify.me Baik Selamat Mencoba Selamat Berkreativitas Selamat Berkaya Demikian Dari Jujang Produksion Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Juga Comment Dan Juga Boleh Sebar-sebar Link Dari Akun Ini Supaya Bisa Memberikan Manfaat Kepada Masyarakat Luas Yang Ingin Belajar Dan Terus Belajar Baik Terima Kasih Tadi Zogja Produksion